Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Saya berdoa kita semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Nah, pada malam hari ini kita akan lanjut pembahasan kita di kitab bilangan 26. Dan sebelum kita masuk dalam pembelajaran, mari kita memuji menyembah Tuhan, kita tinggikan namanya. Nah, mari Bapak Ibu saya undang kita semuanya menyembah Tuhan, tinggikan namanya. Kuryawata Shandakarawata Sikiko, Haleluya, Haleluya. Kami sembah engkau Tuhan, kami tinggikan namamu. Terima kasih Yesus, engkau Allah yang hidup, engkau Allah yang berkuasa. Terima kasih, terima kasih. Kuryawata Shandakarawata Sikiko, Kuryawata Shandakarawata Sikiko, Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Aku percaya berkatmu atasku melimpah. Kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya, berkatmu atasku melimpah. Kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah kau Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Oleh karena kebaikan Tuhan. Ku puji, ku ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Aku percaya, berkatmu atasku melimpah. Kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah kau Tuhan. Aku percaya, berkatmu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah kau Tuhan. Aku percaya, berkatmu atasku melimpah. Kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah kau Tuhan. Ku puji, ku sembah kau Tuhan. Ku puji, ku sembah kau Yesus. Ku puji, ku sembah kau Tuhan. 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 Selamat hidup kami, selamat beras diktimisi Selamat syukur, insya Allah Uarimah, insya Allah Kami sama, insya Allah Kami sama, insya Allah Kami sama, insya Allah Kasih setiamu yang kurasakan Lebih tinggi dari langit biru Kebaikanmu yang telah kau nyatakan Lebih dalam dari lautan Berkatmu yang telah kuterima Sempat membuatku terpesona Apa yang tak pernah kupikirkan Itu yang kau sediakan bagimu Siapakah aku ini Tuhan Jadi biji matamu Dengan apakan ku balas Tuhan Selain puji dan sembahkan Siapakah aku ini Tuhan Siapakah aku ini Tuhan Selain puji dan sembahkan Terima kasih setiamu yang kurasakan Lebih tinggi dan sembahkan Lebih tinggi dari langit biru Berkatmu yang telah kuterima Berkatmu yang telah kuterima Itu yang kau sediakan Itu yang kau sediakan bagimu Dengan apakan ku balas Tuhan Dengan apakan ku balas Tuhan Selain puji dan sembahkan 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 Tidak dapat kami balas Semua kebaikanmu Tuhan Yang Allah lulus Engkau segalanya dalam hidup kami Engkau Allah yang aku Engkau Allah yang terkasar Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Atas segala kebaikanmu dalam kehidupan kami Kami gak bisa mengukur Tuhan Semua berkat-berkat yang telah engkau berikan dalam kehidupan kami Karena terlalu banyak Terlalu berlimpah Tuhan Kami gak bisa hitung Tuhan Dan kami bahkan tidak bisa membalas semua kebaikan yang telah engkau berikan dalam kehidupan kami Selain kami memuji dan menyembah Engkau Selain kami menyenangkan hatimu Tuhan Bimbing kami Ajari kami Tuhan Supaya kami selalu Hidup dalam kebenaran firmanmu Hidup selalu menaati kehendakmu dalam kehidupan kami Dan bahkan Tuhan Jauhkan dari kami Hal-hal yang menyimpang dari kebenaran firmanmu Biarlah kami selalu fokus Kami mata kami tertuju kepadamu Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Untuk fasilitas Bible Study Online yang diadakan setiap malam Tuhan Dimana kami boleh belajar lebih dan lebih lagi mengenal engkau Mengenal kehendakmu dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Berkati setiap jemaat-jemaatmu yang begitu taat setia mendengarkan belajar atas kebenaran firmanmu Urapi kami semua Tuhan Kami mau Tuhan dari hari ke hari tambah dan tambah lagi Untuk mengerti firmanmu Yang tertulis di dalam Alkitab ini Tuhan Jikalau malam hari ini kami akan membahas Sedikit kebenaran firmanmu Pakai Tuhan Pakai mulut bibir hamba Tuhan Untuk menyampaikan Apa yang menjadi isi hatimu Urapi Tuhan Urapi setiap perkataan Biar setiap perkataan yang keluar itu berasal daripadamu Hamba berdoa juga untuk setiap jemaatmu Dimanapun mereka berada Urapi setiap jemaatmu Tuhan Buka telinga mereka Buka mata rohani mereka Dan buka hati mereka Supaya setiap firman yang ditabur itu seperti benih Yang boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat untuk kemuliaan namamu Terima kasih Tuhan, terima kasih Kami mau mulai pembelajaran kami pada malam hari ini Di dalam satu nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Haleluya Amin Selamat malam Sekali lagi saya katakan shalom bagi kita semua Salam sejahtera Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Pada malam hari ini kita akan melanjutkan Pembahasan kita di dalam bilangan ke-26 Ini adalah Laskar Israel dihitung untuk ke-2 kalinya Jadi di awal dari bilangan kita sudah belajar tentang Laskar Israel yang dihitung untuk pertama kalinya Nah setelah melalui 38 tahun maka ini dihitung untuk ke-2 kalinya Pasal ini cukup panjang Sampai di ayat ke-65 Tetapi kita akan baca di awal beberapa ayat Dan nanti akan saya lengkap Dan kita akan baca juga di akhir dari kitab pasal ke-26 ini Supaya kita sama-sama mengerti Apa yang dimaksud Tuhan melalui bilangan 26 Di ayat yang pertama dituliskan bahwa Sesudah tulah itu Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eleazar Anak Imam Harun Hitunglah jumlah segenap umat Israel Yang berumur 20 tahun ke atas Menurut suku mereka Semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel Lalu berkatalah Musa dan Imam Eleazar kepada mereka di dataran Moab Di tepi sungai Jordan dekat Jericho Hitunglah jumlah semua orang yang berumur 20 tahun ke atas Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa Inilah orang Israel yang telah keluar dari tanah Mesir Ruben Ialah anak sulung Israel Bani Ruben Ialah dari Henok Kaum orang Henok Dari Palu Kaum orang Palu Dari Hesron Kaum orang Hesron Dan dari Karmi Kaum orang Karmi Itulah kaum-kaum orang Ruben Dan orang-orang yang dijatat Dan mereka berjumlah Dua Empat puluh tiga ribu Tujuh ratus tiga puluh orang Dan kita lompat Dan kita lompat bacaan kita langsung ke ayat ke lima puluh satu Dan saya berdoa Bapak Ibu menyediakan waktu untuk membaca ayat ini dari awal sampai akhirnya Tetapi saya gak ada waktu yang cukup untuk membaca seluruhannya dan kita langsung lompat ke ayat yang kelima puluh satu Di ayat lima puluh satu dikatakan itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel Enam ratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh orang banyaknya Tuhan berfirman kepada Musa Kepada suku-suku itulah harus dibagikan tanah itu menjadi milik pusaka menurut nama-nama yang dicatat Kepada yang besar jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang besar Dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang kecil Kepada setiap suku sesuai dengan jumlah orang-orangnya yang dicatat haruslah diberikan milik pusaka Tetapi tanah itu harus dibagikan dengan membuang undi Menurut nama suku-suku nenek moyang mereka Haluslah mereka mendapat milik pusaka Dan kalau kita baca lagi lompat ke ayat lima puluh delapan Inilah kaum-kaum Lewi Kaum orang Lipni Kaum orang Hebron Kaum orang Mahli Kaum orang Musi Kaum orang Korah Ada pun kehat beranakan Amram Dan nama istri Amram ialah Yokebet Anak perempuan Lewi Yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir Dan bagi Amram perempuan itu melahirkan Harun, Musa, dan Miriam Saudara mereka yang perempuan Jadi kita baca, kita belajar pada ayat ini Bahwa Harun, Musa, dan Miriam adalah anak dari Amram Dari keturunan Lewi yang lahir di Mesir Dan pada Harun lahir Nadab dan Abihu Eleazar dan Itamar Tetapi Nadab dan Abihu mati Ketika mereka mempersembahkan persembahan api yang asing kehadapan Tuhan Dan orang-orang dicatat dari mereka berjumlah 23 ribu orang Semuanya laki-laki yang berumur satu bulan ke atas Sebab mereka tidak dicatat bersama-sama dengan orang Israel Karena mereka tidak diberikan milik pusaka di tengah-tengah orang Israel Jika kita masih ingat pembelajaran kita sebelumnya Bahwa orang Lewi tidak dicatat di dalam Laskar yang dihitung pada sensus yang pertama Begitu juga pada Laskar hitungan yang kedua Orang Lewi tidak dihitung karena mereka telah dipersiapkan Tuhan bukan untuk berperang Tetapi orang Lewi untuk mempersiapkan Untuk menyediakan dan mengatur semua apa yang ada di dalam kemah suci Sehingga nama mereka tidak dicatat Dan dilanjutkan di ayat 63 itulah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Imam Eliasar Ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab Di tepi sungai Jordan deket Ieriko Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun Ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai Di ayat 65 yang terakhir dikatakan Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka Pastilah mereka mati di padang gurun Dan mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Pada masa permulaan kitab bilangan Ketika Israel berkemah di Gunung Sinai Tuhan memerintahkan mereka untuk mengadakan perhitungan Laskar yang pertama Pada saat sensus yang pertama diadakan Untuk perhitungan jumlah kekuatan militer Kekuatan berperang Sebelum Israel masuk ke tanah perjanjian Yaitu tanah kanaan Pada saat itu jumlah laki-laki yang tercatat Usia 20 tahun ke atas Yang dinyatakan sanggup untuk berperang Adalah 603.550 orang Dan sebelum pergi berperang melawan bangsa Midian Seperti yang diperintahkan Tuhan Tuhan menyuruh Musa untuk mengadakan sensus lagi untuk kedua kalinya Itu tadi kita sudah baca sama-sama di ayat yang kedua Dan saat itu dihitung juga Pria-pria yang berumur 20 tahun ke atas Sama seperti yang pertama Dan juga dalam kondisi yang sanggup berperang Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Itu tidak termasuk dengan 24.000 orang Yang mati dalam bencana sebelumnya Yang kemarin kita belajar Dibilangan 25 Bahwa mereka bersinah dengan Mbak Alpeor Dan sisanya yang terhitung yang tercatat Itu adalah 601.730.000 orang yang dicatat oleh Musa Nah Bapak Ibu ini adalah generasi terakhir Yang masuk ke dalam tanah kanaan Sebenarnya selisihnya tidak banyak Antara sensus yang pertama dengan sensus yang kedua Karena apa? Karena Tuhan memelihara bangsa Israel Ada generasi yang pertama yang mati di padang gurun Seperti apa yang tadi Tuhan firmankan di ayat yang ke-65 Tetapi ada generasi yang terakhir Yang masuk ke tanah perjanjian Yaitu Kaleb dan Joshua Karena mereka mempunyai hati yang taat Tidak berontak dan dengar-dengaran akan firman Tuhan Sensus ini juga bertujuan untuk melihat Betapa besar jumlah setiap suku Agar Musa dapat memperhitungkan Seberapa luas wilayah di tanah perjanjian Yang mereka akan tempati Dan kita melihat bahwa Tuhan itu adil Tadi dikatakan bahwa jumlah yang bilangannya banyak Mendapat bagian tanah yang lebih besar Sedangkan jumlah yang kecil Mereka akan mendapatkan lebih sedikit Kita melihat betapa bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang adil Allah yang benar-benar memikirkan Sampai hal yang sedetail-detailnya Dan kita lihat bahwa Dengan pemberontakan Dari bangsa Israel Maka tidak semua orang bisa masuk Ke tanah perjanjian yang Tuhan telah berikan Dalam kehidupan mereka Kegagalan mereka untuk tetap tunduk Pada perintah Allah Itu yang menyebabkan Mereka tidak dapat melihat Kemuliaan Tuhan Janji Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka Nah melalui semuanya itu Kita dapat melihat bahwa Tuhan ingin Kita mencapai garis finis Tetapi kadang-kadang Perbuatan kita Yang menghalangi Janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita Hal ini dinyatakan penting pada kitab bilangan Supaya Kita tetap tunduk akan perintah Tuhan Kita tetap bersyukur Dengan segala kondisi yang mungkin terjadi Di dalam kehidupan kita Itu bukan sekehendak Tuhan Bahwa masalah demi masalah terjadi Dalam kehidupan kita Tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan Untuk memurnikan hati kita Untuk melihat bagaimana respon kita Di dalam kehidupan ini Dan untuk mewarisi segala sesuatu Mewarisi janji-janji Tuhan Dalam kehidupan kita Itu pastinya dibutuhkan syarat dan kondisi Bapak Ibu sekalian Dan itulah yang terjadi Dalam kehidupan umat Israel Pada saat Allah memberi perintah Kepada Musa dan Eliasar Untuk menghitung jumlah yang tersisa Itu adalah milik pusaka Allah Tetapi Tidak semuanya mendapatkan Mendapatkan warisan yang Tuhan telah berikan Dan disisipkan bahwa Ada kaum yang hilang Bukan hanya karena kematian secara alami Tetapi karena pemberontakan mereka Datan dan Abiram binasa Karena melawan Musa dan Allah Dan hal ini dicantumkan Dan hal ini dicantumkan sebagai Peringatan kepada mereka yang tidak taat akan Tuhan Dan peringatan akan kita Kepada kita Supaya kita selalu taat akan Tuhan Dan mereka juga Menyebutkan dengan kematian Nadab dan Abihu Karena persembahan mereka yang tidak kudus Ingat persembahan api asing dihadapan Tuhan Sehingga mereka mati Dan ini kisah ini Mengingatkan kita Kepada orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan Dan secara tidak langsung Hal itu menunjuk kepada Eliasar dan Itamar Sebagai suku satu-satunya pengganti dalam garis imamat Dan semua orang yang terdaftar Dalam generasi yang baru Tumbuh di Padanggurun Bersama dengan Kaleb dan Joshua Kita belajar Dalam bilangan 26 ini Bahwa Allah sebenarnya ingin menunjukkan Kepada orang-orang yang mewarisi janjinya Kepada orang-orang yang layak dihadapannya Tetapi bukan orang-orang yang memberontak Bukan orang-orang yang bersungut-sungut Bukan orang-orang yang menduakan hati Tuhan Seperti di bilangan yang sebelumnya Kitab sebelumnya yang kita belajar Di pasal yang sebelumnya Karena itu Marilah kita berdoa Supaya kita tidak hanya menjadi orang yang menantinantikan janji Allah digenapi dalam kehidupan kita Tetapi kita juga menjadi bagian dari orang yang layak untuk menerima penggenapan janji Tuhan Kita tidak bisa menuntut janji Allah itu dengan cara kita sendiri Sebab segala sesuatu yang dari Allah adalah hal yang baik Yang harus dipertanggungjawabkan Seturut dengan kehendaknya dalam kehidupan kita Jauhkanlah hati yang memberontak daripada kita Dan berserahlah kepada Tuhan Supaya kita bisa dibentuk oleh Tuhan Jauhkan daripada kita hati yang keras Dan minta Tuhan untuk melembutkan hati setiap kita Mari kita berdoa Bapak kami yang baik Terima kasih Tuhan Untuk firmanmu Yang dengan gamblang kami belajar pada malam hari ini Bahwa Kami tidak mau menjadi bilangan Anak-anak Tuhan Yang hanya menerima janji Tetapi tidak mendapatkan Janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami Kami mau Tuhan Punya hati yang lembut Punya hati yang mudah dibentuk Punya hati yang tunduk Akan firmanmu Karena kami tahu Kami belajar dari bangsa Israel Pada saat bangsa Israel memberontak kepadamu Pada saat bangsa Israel bersungut-sungut kepadamu Pada saat bangsa Israel menduakan hati Kepada ilah lain Kepada Allah lain Maka engkau gak berkenan Engkau gak berkenan atas mereka Maka dari itu Tuhan Kami mau belajar pada malam hari ini Biar perkenalanmu turun atas kami Sehingga Kami dapat menikmati janji-janjimu Dalam kehidupan kami Apapun janji itu kami percaya Itu akan membawa kami Kedalam Kebenaranmu Kedalam masa depan Yang penuh dengan harapan Kepada dangnai sejahtera Sukacita Papa Hamba berdoa Untuk setiap jemaatmu yang saat ini Menantikan janjimu Tuhan Apapun Tuhan Yang mereka saat ini doakan Engkau Allah yang mendengar Setiap janji-janji Setiap permohonan doa Setiap seruan hati mereka Tuhan Engkau jawab tepat pada waktunya Dan jikalau Tuhan Ada perbuatan kami yang mungkin Mendukakan hatimu Yang tidak sesuai dengan engkau Kebenaran firmanmu Engkau singkapkan Tuhan Engkau bukakan Tuhan Supaya kami dapat berbalik dan bertobat Dan kembali kepada jalan-jalanmu yang benar Engkau berkati umatmu Tuhan Yang lemah engkau kuatkan Yang sakit engkau sembuhkan Yang susah engkau hibur Dan hamba berdoa pemulihan demi pemulihan Terjadi di dalam nama Yesus Mujijat kesembuhan terjadi pada malam hari Di dalam nama Yesus Biarlah kami semua Semua yang mendengar Bible Studio Online ini Tuhan Semua jemaatmu Tuhan Mendapatkan janjimu Dan menerima janjimu dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami bangga punya Allah yang hidup Kami bangga punya engkau Allah yang besar Gak ada Allah yang sepertimu Terima kasih Tuhan Terima kasih Matraikan firmanmu terus dalam kehidupan kami Supaya hidup kami berdampak Bagi orang-orang di sekeliling kami Dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya Kami rindu untuk menerima berkat yang daripadamu Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kita mengangkat kedua tangan kita Dan kita siap untuk menerima berkat Terimalah berkat yang terindah Dari Allah Bapak di surga Kasih karunia dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus Dan persekutuan manis dengan roh kudus Menyertai Bapak Ibu sekalian Mulai saat ini Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya Menjemput kita di awan-awan permai Dan bahkan untuk selama-lamanya Mari kita semua yang sudah menerima berkat Sama-sama katakan Amin Tuhan Yesus memberkati Selamat malam Terima kasih Terima kasih.